Es, wanita cantik yang ditangkap oleh Satuan Reser-senarkoba Polresa Pekanbaru saat hendak mengedarkan ekstasi, kini masih diperiksa intensif penyidik. Di hadapan penyidik, pelaku yang memiliki tato tersebut mengakui bahwa ekstasi tersebut akan diedarkan kepada seseorang. Selain itu, 10 butir pil ekstasi tersebut didapatkan oleh pelaku dari seseorang yang kini masih diburu pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan pelaku, hanya sebagai kurir untuk menjual ekstasi seharga Rp2.500.000. Seperti berita sebelumnya, pelaku ditangkap setelah adanya laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi ekstasi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ekstasi yang disimpan dalam tas sandangnya. Waktu itu, ada yang mengatakan bahwa saya barang itu dari orang lain, katanya atas nama kokot, tapi waktu itu kita tidak dapat informasi nama pastinya. Jadi, kita tidak bisa disilikit, dia pun tidak bisa memastikan di mana orangnya. Waktu itu, kita langsung membawa ke Polresta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka kini dijebloskan ke sel tahanan Mako Polresta Bukanbaru. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.